Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka menegaskan dirinya masih memiliki kartu anggota PDIP. Usai sebelumnya terekam menolak memakai jaket PSI di acara Kop Darnas PSI di Senayan pada selasa malam. Pihak PSI meminta maaf sekaligus mengklarifikasi bahwa kejadian tersebut tidak direncanakan dan murni aksi salah satu kader yang memang mengemari Gibran sebagai tokopolitik. Apa yang kita alami sekarang? Apa yang PSI alami sekarang? Acara Kopi Darat Nasional Kop Darnas Partai Solidaritas Indonesia PSI mendadak menjadi viral di media sosial setelah momen unik terekam kamera acara. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang diundang menjadi pembicara di acara tersebut menjadi salah satu pusat perhatian selepas talk show selesai. Gibran yang tengah menyapa para kader PSI di depan panggung tiba-tiba didatangi seorang kader PSI di atas panggung. Orang ini menghampiri Gibran sambil membawa jaket PSI untuk diberikan pada sang wali kota. Namun, Gibran nampak enggan untuk menuruti keinginan sang kader untuk mengenakan jaket merah PSI. Tak lama, Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengadang kadernya itu dan meminta agar tidak melanjutkan aksinya. Selepas acara, Gibran bahkan memposting momen itu melalui akun Twitter pribadinya sambil menuliskan caption Disco Lazy Time yang merupakan salah satu judul lagu giring saat masih bersama Ben Niji. Saat ditemui di Balai Kota Rabu Siang, Gibran menegaskan dirinya masih sebagai anggota PDIP dan hadir di acara PSI hanya sebatas sebagai narasumber. Kalau disebut Mbak Grace, sudah PSI banget gitu Mas, kemarin juga. Itu kan juga menolak. Kemarin kan juga menolak pakai jaket. Saya masih pegang KTA, BDP Perjuangan. Saya datang ke situ bukan untuk apa-apa. Itu narasumber aja. Sharing aja. Masa ini acara-acara partai, pasti didatangi pimpinan-pimpinan dari partai lah itu. Kesuali pas acara-acara yang internal banget, pembahasan rekom dan lain-lain, itu kan ramai itu semua. Atas kejadian itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali mengklarifikasi bahwa kejadian tersebut tidak direncanakan dan murni aksi salah satu kader yang memang mengemari Gibran sebagai tokoh politik. Grace juga tak segan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Permintaan maaf juga disampaikan Ketua Umum PSI Giring Ganesa melalui cuitannya di akun Twitter miliknya. Permintaan maaf disampaikan dengan merespon postingan Gibran sebelumnya. Giring juga menjelaskan bahwa aksi selasa malam hanyalah bentuk spontanitas kader PSI atas kecintaan pada sosok wali kota Solo. Sementara kader PSI yang hendak memakaikan jaket pada Gibran disebut sudah mendapat teguran dari partai. Dari Solo, Jawa Tengah, FND Rois, TV One mengabarkan.